Kita ke informasi iburan pemirsa selain Monos, tempat liburan favorit lain bagi warga ibu kota dan sekitarnya, apalagi kalau bukan Pantai Ancol dan Taman Margasat Waragunan, yang dinikmati dan dilihat selalu sama. Tapi lokasi yang mudah dijangkau dan harga tiket masuk kebon binatang yang murah meriah, selalu menjadi alasan utama mengapa warga sulit berpindah ke lain hati. Libur panjang di momentum Hari Raya Idul Fitri biasa dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai bersama anggota keluarga. Salah satu tempat wisata favorit masyarakat ibu kota yakni Taman Margasat Waragunan. Selain murah meriah, lokasi yang mudah dijangkau membuat masyarakat tak perlu pergi keluar kota untuk sekedar menikmati hari libur. Tidak hanya dapat berpiknik untuk menikmati aneka taman bermain yang disediakan, wahana edukatif ini juga memungkinkan anak-anak untuk belajar mengenal satwa yang ada. Tidak heran bila di setiap hari libur, objek wisata ini kerap ramai pengunjung. Tidak hanya itu, Pantai Ancol pun masih menjadi lokasi wisata pilihan bagi sebagian penduduk ibu kota. Hanya dengan meroboh kocek 15.000 rupiah per orang dan 20.000 rupiah untuk kendaraan, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah bermain air dan pasir di pantai seperti ini. Atau Anda juga dapat berwisata dengan menaiki perahu yang disediakan pengelola wisata. Kawasan kota tua pun tak kalah menjadi destinasi wisata andalan bagi sebagian warga Jakarta untuk berlibur. Lihat saja, ratusan warga rela memadati cagar budaya ini pada hari lebaran kemarin. Mereka tak lupa mengabadikan gambar dengan berfoto di sekitar lokasi. Ya, suasana tempo dulu menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk memilih datang ke tempat ini. Bagaimana pemirsa Anda tertarik memanfaatkan waktu libur Anda dengan mengunjungi tempat wisata di ibu kota? Tim Liputan MNC Media Jakarta